Setelah bertanding selama satu pekan dalam rangka pekan olahraga nasional ke-21, kini tim putri softball telah menyelesaikan semua pertandingan. Saat ini tim tersebut masuk ke tahap grand final, yakni tim putri Sulawesi Tenggara berhadapan dengan tim putri Papua, guna memperebutkan juara satu. Meski sempat tertunda karena kondisi cuaca, namun pertandingan softball dalam rangka pekan olahraga nasional dimelabuh perjalan dengan lancar. Saat ini panitia telah melaksanakan semua babak untuk tim putri, sehingga mereka telah masuk ke tahap grand final untuk memperebutkan juara satu, di mana tim putri Sulawesi Tenggara berhadapan dengan tim putri dari Papua. Teknikal komisioner softball Andi Lomowa mengatakan, semua babak telah selesai dilaksanakan dengan baik, sehingga tinggal kedua tim putri ini memperebutkan juara satu dalam grand final. Setelah tim putri usai pertandingan nantinya, maka akan dilanjutkan dengan tim putra yang akan bertanding di lapangan setempat. Yang tadinya juga kita tidak yakin, karena cuaca melihat beberapa hari ini lumayan curah hujannya sangat tinggi sekali, jadi kami terpaksa harus melangsungkan tambahan hari. Rencananya memang tiga game hari ini, sebenarnya bisa dapat tiga, tapi namun kami baru bisa mulai tadi setelah jam 1 siang ya, kita baru bisa mulai, siang tadi ya baru bisa mulai jam-jam 11, jam 12 tadi, akhirnya satu pertandingan kami harus menyisakan sampai besok. Sebagai mana diketahui pada pekan lohraga nasional ke-21 ini, sebanyak lima tim putra dan lima tim putri softball bertanding memperebutkan juara dalam event tingkat nasional ini yang berlangsung di Acah Sumut. Dari Melabuh, Aceh Barat, Azhar, TV Reaca melaporkan.